Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Timbukalan7 Dan kali ini aku akan melanjutkan survival kemarin ya Dan ya, jadi di survival kemarin kita membuat pickaxe ini ya Pickaxe apa? Not right Oke, jadi ya teman-teman bakal bertanya Kenapa aku ada disini? Dan ya, karena kemarin di off camera, di atas episode Aku sedang sibuk ya Nah, sibuk tentang apa? Ini aku akan tunjukkan Oke, jadi disini tuh aku membuat portal ya Untuk kembali ke rumah Tapi, begitu aku masuk ke nether Portal apa? Yang teman-teman biasanya buat portal yang satu Satu lagi di tempat jauh gitu Gak bisa Nah, jadi aku langsung aja Nah, jadi kita akan langsung ke bawah sini Jadi kita lihat disini Oke, jadi teman-teman bakal bertanya Ini tempat buat apa? Oke, jadi ini tempatnya buat slam ya Nah, disini sempat ada kesalahannya sebelumnya Ini salah Nah, yang betul adalah di atas itu Dan kompison kebanyak Dan granit kebanyak, daerit kebanyak Ya, ini ada beberapa running god ya Dan ya Jadi, kemarin itu Ada kesalahan ya Harusnya itu di sekitar sini Slime bakal spawn Karena Slime ngespawn itu di Y level 50 Atau keatasnya ya Jadi ini udah Y level 50 Seharusnya slime bisa spawn disini ya Selama aku ngilangin torchnya ini Nah, jadi Ya, karena di apa? Hal yang akan aku lakukan Di episode kali ini Memerlukan slime ball Dan ya Kita akan menunggu bersama-sama Nah, gak bersama-sama sih Aku nunggu sendirian disini Dan sekarang ini lagi tengah malam Dan Bentar Aku lihat jam berapa Jam 0-0-0-0 Oke Jadi Aku akan menghilangkan torch-torch ini Dan ya Aku akan menunggu Dan aku akan kembali Beberapa menit Setelah Setelah ada sesuatu yang spawn ya Aku akan AFK di atas Aku akan mencari-cari kayu sekalian Dan ya Aku akan kembali Jika ada sesuatu yang Sesuatu yang menarik terjadi Seperti biasa Langsung saja Oke teman-teman Jadi tadi itu sudah Mengumumkan Lumayan banyak wood ya Dan aku udah taruh di chest Di bawah itu ya Aku denger seolah slime Dari atas itu Dan ya Slime-nya gede Lumayan Padahal kita cuma perlu Dua slime ball Untuk membuat dua Sticky piston ya Karena Kita memerlukan Sticky piston untuk Hal yang akan kita lakukan Pada episode kali ini ya Jadi kita akan masuk ke situ Dan aku akan kembali Setelah ini semua sudah Oke Jadi kita dapatkan Sembilan slime ball Nah itu sudah cukup buat Satu ano ya Buat satu Slime block Tapi kita gak perlu slime block Kita perlunya Sticky piston Dan ya Aku akan bawa semua Output ini Dan semua iron inget ini Nah kenapa aku punya 60 iron inget Karena aku tadi Gambil di furnace itu ya Karena tadi itu Lupa aku ambil Dan ya Jadi aku akan kembali Ke rumah lewat Nether portal Yang tadi itu Dan ya Aku akan kembali Ke rumah bentar Dan aku akan kembali Ke kamera Setelah aku sudah sampai di rumah Oke Jadi yang kita perlukan adalah Dua sticky piston ya Jadi cara membuat piston itu ya Mungkin teman-teman udah tau ya Kita perlu Wood Wood yang tadi Dan beberapa Collapse stone Ya Oke Jadi kita buat piston 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 Dua Tick piston Mantap Oke Terus aku perlu observer Untuk melakukan ini Observer Terus aku juga perlu Aku juga perlu redstone torch Redstone repeater Dan aku perlu Dua redstone comparator Kita perlu dua quartz Untuk buat redstone comparator Biar bisa Terus kita perlu Iron trap door Jadi kita perlu Kita perlu smooth stone Stone yang biasa Stone yang biasa Jadi aku akan kembali Setelah ini smeltingnya Udah selesai semua Dan ya Oke teman-teman Jadi kita sudah punya Stone yang Kita perlukan Yang kita perlukan ya Jadi disini Tinggal buat hopper Hopper dan aku perlu Beberapa block Oke teman-teman tau Ini ya apa Tentang AFK Fish farm Jadi teman-teman Harusnya tau Jika teman-teman tau Di 1.16 ini Fish farm itu Dinerf habis-habisan ya Nah Kalau kita pake Kalau kita pake fish farm Yang kecil itu Kita cuma bisa dapet Ikan normal ya Jadi itu Tidak Aku Gak kepikiran itu terjadi ya Jadi aku akan membuat Contraption ini ya Aku dapet contraption ini Dari youtuber yang bernama A civilian Nah dia itu Lumayan keren ya Desainnya Terus gak terlalu ribet Nah Jadi aku akan membuat ini Di atas tempat tadi tuh Dan aku kekurangan redstone block Jadi disini kita akan membuat hopper timer ya Hopper timer dengan 16 block ya Jadi sesudah kita membuat hopper timer Kita membuat Eh Eh kembali Jadi kita membuat kayak gini Terus taruh repeater disini Dengan ticsnya 4 ya Jadi Teruh Oh iya aku lupa satu Drap Aku perlu ano Note block Mungkin ini aku akan lebarin kesana Lebih ya Dan Bentar lagi Bentar Gimana dah waktu itu Oke Ternyata Taruh notebook disini Satu Trap door Yang berada di atas Ya Berada di atasnya kayak gini ya Kita harus daki ke bawah Membuat Tempat kota gitu 7x7 Aku akan kembali Ini akan memakan waktu lama Oke Jadi sambil daki ke bawah Aku akan menjelaskan Gimana cara kerjanya Fish farm ini ya Jadi di snapshot yang sekarang ini Fish farm itu sudah di nerf Di nerf Habis-habisan Saking di nerf Jadi kita kalau Kepingin dapet treasure loot Di waktu mancing kita itu Airnya itu harus Kedalaman 2 blok 2 blok di bawahnya itu Harus air 2 blok di atasnya itu Udara Pokoknya Gak boleh ada blok Selain air dan udara Itu doang Jika itu Gak nurutin persyaratan itu Maka tidak akan dapat Yang namanya treasure loot ya Karena treasure loot disini Sangat berguna Aku akan daki ini bentar Dan kita perlu 7x7 box 2x4 Dan ini harus sempat di tengah ya Ah krap gak Center Oke Jadi kita sudah membuat 5x5 Jika kita taruh air disini Mungkin itu 2 blok di atasnya kan Udara ya Tapi untuk Feel safe Jika takut gagal Jadi kita akan Mendalamkannya 1 blok lagi ya Dan ini kita isi air 2 blok Dari dasar ini ya Aku akan kembali Setelah aku Persiapin ini air ya Oke jadi kita sudah mendapatkan 2 ano ya Kedalaman 2 blok Air Jadi disini Bisa temen-temen Lihat kan Daerah sini kan gelap ya Jadi jika temen-temen Kepingin Ngasih Kayak Penerangan gitu Mendingan kita pakai glowstone Karena glowstone itu Blok Jadi gak ada masalah ya Di Fish farm yang tadi Jadi Mini desainnya sudah Gini doang ya Sudah Terus ya Ini taruh hoppernya Fail safe Jika apa Ikannya gak Ke inventory kita Aku akan pikirkan ini Bentar Dan aku akan kembali Setelah aku Udah memikirkan Gimana caranya Aku naruh hopper Dan chestnya Di lokasinya maksudku Aku akan kembali Beberapa menit Oke temen-temen Jadi tadi aku sudah Memikirkan ya Caranya Jadi kita taruh Cuman tinggal taruh hopper Itu ya ada arah panahnya Jadi temen-temen bisa tahu Itu arahnya kemana Dan ya Jadi aku membuat ruangan Di bawah kecil ini ya Untuk ruangan sementara Nanti di off camera Di antara episode Aku akan membuat ruangan ini Lebih besar lagi ya Jadi disini Ada hoppernya Dengan arah ke chestnya Nanti Jadi sekarang Tinggal kita membuat itu ya Tempat untuk kita ngefish Pokoknya ini setauku Luman tinggi ya tempatnya Jadi Bentar Oke temen-temen Jadi aku sudah tahu ya Apa Ketinggiannya gimana Jadi Bentar Ini kita harus Daki ke atas 2 kali Oke sip Nah jadi cuman tinggal Tahan klik kanan disini Nanti itu hopper timernya Akan menentukan Waktu ter Paling bagus Buat itunya ya Apa Fishingnya Oke Jadi kita coba dulu ya Ini udah Seharusnya ini sudah bisa Apa Ada Treasure Nah Dan ya Aku akan mencobanya Aku akan membuat Fishing rod Jadi Kita klik kanan Ke trapdoor ini Nah Tunggu sampai jatuh Terus kita Tahan klik kanan Di notebooknya ini Dah Nah hopper timernya Akan menentukan Jumlah waktu yang Akan kita perlukan Nah itu Waktunya itu sudah Yang mungkin Yang paling bagus Itu sudah yang paling bagus Apa Mendapatkan ikan ya Terutama pakai lure Jadi aku akan berdiam Jadi aku akan berdiam disini Dulu bentar Temen-temen nge-set Hopper timernya Itu ke 16 Itu adalah Waktu yang paling tepat Kan aku kan Gak punya lure 3 ini ya Nah Itu aku bingung Dengan Dengan settingan Waktu Hopper timernya ya Jadi disini mungkin ya Aku akan dapetin Lure 3 dulu ya Sebelum pakai ini Jadi Biar Lebih efisien Karena aku sudah punya 39 level Maka aku akan membuat Enchanting table Semoga aja kita punya 2 diamond 2 diamond Wah Pas Dengit kita gak punya Obsidian Alah Oke aku akan mengambil Obsidian 4 dulu Dan Aku akan membuat Enchanting table Dan beberapa bookshelf ya Oke Aku akan kembali beberapa menit Oke teman-teman Jadi kita sudah Membuat Enchanting table ya Disini Bentar Unbreaking Ya kan aku gak ada anjir Jadi Mungkin sementara itu Fisic farmnya itu Gak bisa kita gunakan dulu ya Sementara karena itu Apa Itu kan waktunya Kurang efisien Kurang efisien nanti Takutnya Dan dapat apa-apa Ya mungkin aku Di apa Off camera nanti Aku akan bakalan Apa Aku bakalan Buat bookshelf ya Terus aku tadi sudah Buat apa Sugar cane farm itu ya Sugar cane farm Awal-awal Mungkin Sekian dulu lah Dari episode kali ini Jangan lupa Tekan tombol like itu Sampai biru Ini sudah malam ya Dan aku Udah belum main Mengatuk ini ya Dan ya Sekian dulu dari episode kali ini Jika teman-teman baru di channel ini Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe itu ya Mungkin aku akan Melakukan Hal ini lebih banyak lagi ya Dan ya Bisakah kita mendapatkan 5 likes Dalam Sehari Setelah video ini Di upload ya Mungkin aku akan Mendapatkan bonus episode ya Tentang Fishing farm yang tadi tuh Karena itu belum selesai Jadi sekian dulu dari episode kali ini Bye-bye